Sudara mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha milik negara atau BUMN, Said Didu kembali tidak memenuhi panggilan Badan Skrim Polri untuk kedua kalinya. Ia meminta agar pemeriksaan dirinya dilakukan di rumah. Said Didu mendapat panggilan pemeriksaan kedua hari ini terkait laporan dugaan pencebaran nama baik atau penghinaan terhadap Menteri Koordinator Kemaritima dan Investasi, Lutbinsar Panjaitan. Namun Said Didu tidak memenuhi panggilan penyidik atau penyelidik melalui tim kuasa hukumnya yang mengajukan surat permohonan agar pemeriksaan dirinya dapat dilakukan di rumah. Permohonan pemeriksaan di rumah oleh Said Didu dilakukan atas pertimbangan kesehatan. Ya sekarang kan sedang berat kesehatan sesuai dengan putusan presidenya. Nomor itu nomor 11 tahun 2000. Ya disitu ada tentang penatapan darurat kesehatan. Kemudian memang Pak Said Didu menggunakan sarana hukum dalam hal ini KUHAP 113. Di sana diatur bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan di kediaman. Sebelumnya Sudara Said Didu telah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyelidik pada Senin 4 Mei 2020. Namun dia tidak memenuhi panggilan dan mengutus kuasa hukumnya. Said Didu meminta pemeriksaan ditunda karena aturan PSBB.